Sebuah truk bermuatan gas LPG meledak dan terbakar di anjungan perbaikan kapal PT.Dok dan perkapalan Surabaya di Jalan Perak, Surabaya pada Senin Siang. Sempat terjadi dua kali ledakan dan api langsung menyambar dua mobil yang terparkir di dekat truk. Sementara, operator dan kernet truk berhasil dievakuasi dari jalan mobil. Keduanya kini dirawat di ruang ICU Rumah Sakit PHC Tanjung Perak, Surabaya. Dikutip dari Dedik.com, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya Dedik Irianto menyatakan, insiden ini bermula ketika truk sedang dalam proses pengisian ke Tandon LPG. Kepala truk ludus terbakar, sementara tangki LPG menyatakan aman. Petugas mengerahkan 14 unit mobil pemadam untuk memadamkan api.